Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam jumpa, salam sejahtera buat teman-teman di mana saya berada Kembali bersama saya di channel Saiful Anwar SP Pada hari ini saya ingin memperkenalkan sama teman-teman ya Yang namanya Mangga Cokanan Ini kebetulan pohonnya ini 3 in 1 ya Satu dahan kita mahan 65 Kemudian satu dahannya lagi harum manis Kemudian satu dahannya lagi adalah cokanan Nah inilah yang mau saya kenalkan sama teman-teman Bahwa Mangga Cokanan ini adalah mangga yang terkenal paling genja Paling genja itu artinya paling cepat berbuah Ini tanaman belum sampai 1 tahun Sudah mulai cokanannya sudah berbuah Mahan 65 nya belum Harum manisnya belum Dan ini alhamdulillah membuktikan Cuman ada 2 ya Cuman ada 2 Buah gitu Namun demikian tidak masalah Yang penting saya sudah bisa membuktikan Satu tahun ditanam Itu 3 in 1 nya Cokanannya sudah terbukti bahwa Cepat berbuah Nanti biasa umur 1 tahun setengah sampai 2 tahun Nanti baru nanti Mahan 65 nya yang berbunga Yang berbuah gitu Mahan 65 itu yang besar Buahnya mendekati mahatir Kemudian disini juga saya ingin kenalkan lagi kepada teman-teman Bahwa Mangga Cokanan ini Biasanya terkenal dengan tampangnya yang tipis Rempelonya itu yang tipis ya Bijinya tipis Kemudian soal rasa itu jangan diragukan lagi Gak kalah dengan namanya Mangga Madu ya Gak kalah Cuman Mangga Madu itu Bijinya agak bulat Tebel gitu Dan dagingnya ini sangat halus Nah kemudian Keunggulan dari Cokanan ini sendiri Ini Mangga Masak di Pohon Gak jatuh Ya gak jatuh Jadi terakhir Yang keempat ya keunggulannya Mangga Cokanan ini Biasanya jarang busuk Jarang ada ulat Saya gak tau Walaupun perawatannya biasa-biasa aja Biasanya Mangga ini jarang ada ulat Jika dibandingkan dengan Mangga-Mangga yang lain gitu Oke untuk kesempatan kali ini Saya akan coba Panen satu ya Jadi kalau masaknya di pohon ini Sudah bisa dimakan Tetapi masih keras Tapi kalau ingin lebih Sempurna lagi Kita petik Kita peram Besok pagi baru kita makan Nah ini baru Enak Atau dua hari lagi baru dimakan Baru enak Jadi keunggulannya Pertama Berbuah lebih cepat Kedua Bijinya tipis Yang ketiga Masak di pohon Yang keempat Jarang berulat Ya ini dia Yang saya katakan Keunggulan Mangga Cokanan ini Jadi teman-teman Rugi ya Kalau di pekarangannya Tidak memiliki koleksi Yang namanya Mangga Cokanan Karena apa Mangga-Mangga yang lain Itu menentukan Udah masak Apa belum Itu susah Tapi kalau Mangga Cokanan ini Ini sudah yakin Dikatakan masak Langsung dimakan pun boleh Diperam dulu boleh Udah pasti udah tua Udah pasti udah tua Udah masak Udah mantep Gitu ya Oke saya akan coba Untuk Memetik ya Oke mundur Kamera Saya ada bawa Apa ya Saya ada bawa Piring Dan pisau Nah Jadi saya katakan Kalau masak di pohon ini Biasanya dagingnya Masih keras Tapi sudah Kuning ya Tapi sudah Manis Ini kita akan buka ya Ini teman-teman Makanya karena dia Baru masak di pohon Dia sudah manis Tetapi Masih keras dagingnya Kalau ingin rasanya Yang lebih nikmat lagi Diperam lah satu hari ya Minimal Jadi kelebihannya ini Kita tidak pernah Salah panen Karena memanennya itu Sudah pasti Mangga yang masak Mangga yang sudah mateng Nah Ini saya akan buktikan Bahwa daging Tampangnya tipis Saya belah Dua dulu ya Oke Kemudian saya potong-potong Potong dadu Begini ya Nah Saya akan ambil begini Tolong disorot ya kamera Ambil tipisnya Tampangnya Ya Dapat dilihat Disini teman-teman Ya Mangga Mangga Cokanan ini Ya Terkenal dengan Tampangnya yang tipis Dagingnya tebal Warnanya kuning Ya Ini belum Diperam Kalau diperam Biasanya sedikit Lebih agak merah Saya coba Untuk merasakannya Bismillahirrahmanirrahim Wow Sangat luar biasa Manisnya Ya Ya Sangat luar biasa Wow keren Satu lagi Bismillahirrahmanirrahim Jadi gak rugi ya teman-teman Punya mangga Cokanan Seperti ini Ini baru Buah perdana ya Masih ada Satu butir lagi Ya Masih ada Satu butir lagi Jadi Jadi saya Di barisannya Ini kan Mangga Ini semua Ya Masih ada Satu butir lagi Kita Dan ini Sudah bisa dipanen Nanti diperam Kemudian Sudah diperam Pasti lebih enak Nah jadi Saya merekom Ya Kalau untuk Ada bisnis Untuk Punya kebun Punya lahan Ya Punya Ini sifatnya Pohon-pohon Mangga Cokanan ini Dia tidak tinggi Tetapi dia melebar Makotanya cukup Lebat Jadi sudah Kalau jarak tanamnya Biasanya kita tanam dengan Jarak minimal 10 8 sampai 10 meter Ya jaraknya Supaya makota itu Bisa besar Berarti Satu pohon itu Saya pernah Kemarin Di Di rumah teman ya Satu pohon itu Bisa sampai 300-400 butir Satu pohon Bayangkan Sedang butirnya Kadang-kadang 3 sekilo Ya sebesar ini 3 butir Sekilo Ataupun 4 butir lah Sekilo 4 butir sekilo Kita sudah Kalau seandainya 300 butir Itu sudah Mau Sekitar 100 kiluan lah Anggapnya 100 kiluan Di Dalam 90 sampai 100 kilo Kalau seandainya Kita Mangga Kalau mangga Cokanan ini Kita baleni Harganya Disini ya Kalau mangga Itu harganya Sekitar 18 ribu Kadang 25 ribu Ya maaf ngomong Kalau kita dorong Dengan harga 10 ribu saja Eceran Grossir ya 10 ribu Insya Allah Kita bakal dapat Uang 1 juta Dalam satu pohon Ya Itu pohon Pohon Berbuah sedang lah Ya gitu ya Bayangkan Kalau seandainya Kita punya Pohon 50 pohon Atau 100 pohon Ya Lumayan Kalau untuk di perkarangan Punya 2 pohon 3 pohon aja Sudah cukup Ya Apalagi Kalau perkarangannya Kecil Ditabuh lampot Lumayan lah 10-20 buah 30 buah Per pohon Berbuah ya Kita dapat Menikmati Hasil buah-buahan Yang seger Seperti Begini Memang puas Mantap dah Gak ada asemnya Sweer Oke Jangan Rugi Kalau gak memiliki Mangga Cokanan Jangan 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 Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton